Tentang aturan bagi orang yang akan berkurban Orang yang akan berkurban dilarang memotong kuku dan memotong rambutnya Maksudnya larangan ini hanya berlaku untuk orang yang akan berkurban Bukan hewan kurbannya Nabi Muhammad SAW bersabda Jika telah tiba sepuluh dirhijah Dan salah seorang dari kalian anak berkurban Maka janganlah mencukur rambut atau memotong kuku sedikit pun Hadis siwati mahmusri nomor haris 3623 Larangan tersebut berlaku untuk cara apapun dan untuk bagian manapun Mencakup juga larangan mencukur secara gunul atau botak Atau sebagian saja Atau juga sekedar mencabutinya Baik rambut itu tubuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan ataupun ketiak Saya Fikir Sunnah, jelidualaman 376 Jika ada pertanyaan apakah larangan ini hanya berlaku untuk orang yang akan berkurban Atau sahibul kurban Ataukah berlaku juga untuk anggota keluarganya Maka jawabannya Larangan ini hanya berlaku untuk sahibul kurban Dan tidak berlaku untuk anggota keluarganya Hal tersebut dikarenakan dua sebab Pertama, Zahir Hadith Menunjukkan bahwa larangan ini hanya berlaku untuk yang akan berkurban Kedua, Nabi SAW sering berkurban untuk dirinya dan keluarganya Namun belum ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa beliau menyuruh juga anggota keluarganya Untuk tidak memotong kuku ataupun rambutnya Syekh Bu'al-Mumti, jelidualaman 519 Faidah ini dan berbuku panur ibadah ramadhan dan hari raya Wallahu'alam, Wallahu'alim, Semoga bisa dipaham Terima kasih telah menonton